Oh hayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di Winefield. Kalian sadar gak sih guys, kalau apa yang Luffy lakukan saat ini, entah itu secara langsung atau enggak, tapi rasanya tuh dia kayak lagi membangun ulang apa yang terjadi pada 800 tahun yang lalu. Ya, maksud aku Luffy lagi ngebangun ulang itu kayak beberapa guys. Alianz yang awalnya berada di bawah pimpinan Joy Boy. Namun, setelah kekalahannya, seperti yang kita tahu, mungkin para aliansi dari kerajaan kuno ini tuh jadi memiliki hubungan yang agak renggang. Karena kemungkinan paling besar guys, mereka itu pasti sedang menunggu datangnya lagi sosok pemimpin yang akan menyatukan semuanya atau yang kita ketahui sebagai lahirnya sang the next Joy Boy. Well, karena aku rasa pembahasan kita ini akan menarik, gimana kalau kita ngebahasnya di konten 3N. Ya, biar aman lah. Jadi di konten 3N ngobrol ngalor ngidul ini kan aku bebas lah ya. Ngebahas apapun itu sesuka hati. Kita langsung aja lah ya menuju ke pembahasan ya guys. Let's go! Well, semakin kita mengikuti nih perjalanan dari bajak laut topi jerami guys, rasanya semakin kita tahu kemana akhir dari perjalanan mereka akan berlabuh. Soalnya entah ini emang disengaja atau enggak, karena seperti yang kita tahu setelah dikonfirmasinya oleh Zunesha guys, kalau Luffy adalah sosok yang pantas untuk meneruskan tekad dari orang yang dijuluki Joy Boy, dan Joy Boy sendiri seperti yang kita tahu dulunya, dia itu dibantu oleh beberapa negara lain yang mana bisa kita bilang sebagai aliansi dari kerajaan kuno yang dipimpin oleh Joy Boy sendiri. Emang sayangnya sih meski udah memiliki aliansi yang cukup banyak dan berasal dari beragam ras, namun pihak Joy Boy ini harus mengakui guys, kalau mereka ini berhasil dikalahkan oleh pihak yang saat ini tuh menjadi pemerintah dunia. Well, menariknya selepas kekalahan dari Joy Boy dan pihak lawan mengambil langkah menjadi pemerintah dunia, maka posisi dari pemimpin aliansi Joy Boy tentu aja ya sedang kosong. Padahal seperti yang kita tahu kalau yang namanya tekad di serial One Piece guys, ya itu pasti diwarisi oleh seseorang. Sehingga posisi dari Joy Boy ini pasti akan dilanjutkan oleh orang lain secara apa yang diimpikan oleh Joy Boy masihlah belum selesai. Nah yang menarik, seperti yang kita tahu entah itu ras manusia ikan atau klan Kozuki yang berada di negeri Wano, mereka ini adalah contoh-contoh dari beberapa ras atau negara yang tergabung ke dalam pihak aliansi kerajaan kuno. Apa kalian sadar? Apa sih yang sebenarnya sedang dilakukan entah itu oleh ras manusia ikan atau pihak klan Kozuki sebagai klan yang mewarisi posisi shogun di negeri Wano kuni adalah menunggu kedatangan dari pemimpin di generasi selanjutnya. Ya, simpelnya mereka ini semua menunggu sang The Next Joy Boy yang mana orang itu adalah Luffy guys. Ya, kita semua pasti masih ingatlah sama permintaan maaf dan janji yang ditinggalkan oleh Joy Boy kepada ras manusia ikan karena semua itu bisa kita ketahui dari salah satu buah tuh poneglip yang berada di sana kan. Bahkan di salah satu momen aja, Robin guys, waktu Robin nih lagi berbicara sama Raja Neptune, Sang Raja itu bercerita kalau meski isi dari permintaan maaf Joy Boy ini gak terlalu jelas, cuman mereka itu percaya kalau seseorang itu akan datang untuk memenuhi janji dari Joy Boy itu. Buktinya aja mereka begitu menjaga kapal Noah yang menjadi simbol dari perjanjian keduanya guys. Bahkan, yang menarik, perintah untuk menjaga kapal Noahnya aja ternyata itu udah diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dimana hal itu tuh udah ngebuktiin kalau ya mereka sedang menunggu seseorang untuk memenuhi apa yang udah dijanjikan kepada mereka. Sementara itu ternyata ya gak cuma ras manusia ikan doang aja nih yang sedang menunggu kedatangan Joy Boy. Melainkan, salah satu dari aliansi lainnya yaitu klan Kozuki yang memimpin negeri Wano. Sekaligus dulunya itu diperintah untuk membuat dan memahat batu poniklif sebagai salah satu pesan yang ingin disampaikan dari masa lalu, ya mereka juga sedang menunggu Joy Boy. Ya kita semua tau lah kalau kondisi di negeri Wano pun gak terlalu jauh beda ya kan dengan di pulau manusia ikan guys. Karena di negeri Wano sendiri mereka itu sedang menunggu datangnya Fajar dan salah satu hal yang diwariskan oleh Oden kepada para pengikutnya, kita juga gak boleh lupa. Ya itu perintah untuk membuka negeri Wano sebelum the next Joy Boy itu muncul. Ya meski pada kenyataannya sih keinginan dari Oden ini kayaknya gak bisa dipenuhi, soalnya kan kalau kita merujuk ke momen Luffy guys yang udah dianggap sebagai the next Joy Boy, apalagi buah iblisnya ternyata juga bisa dikatakan udah bangkit ya kan. Maka bisa kita anggap kalau Joy Boy ini sebenarnya ya udah muncul di dunia. Atau at least lah di negeri Wano lah guys. Tapi kita semua tau kalau Momonosuke sendiri memilih untuk menunda pembukaan negeri Wano yang sayangnya, sampai saat ini nih belum kita ketahui sampai kapan dia nunda pembukaan wilayah ini bakal diterapkan. Cuman yang jelas sih dari apa yang Oden harapkan dan apa yang dia tulis di jurnal perjalanannya, kita semua tau kalau klan Kozuki juga menunggu kedatangan dari Joy Boy dan bahkan mereka itu mempersiapkan rencana di mana yang awalnya mereka menutup batas dari negerinya guys. Hingga mereka itu dengan suka rela ingin membuka negeri mereka sendiri demi sosok yang disebut Joy Boy. Dan terakhir, yang mungkin paling gak kita duga karena ternyata selain dua negara tadi ada juga dari ras yang pernah tinggal di atas Red Line. Sebelum akhirnya dirubah menjadi kastil Pangea dan ras itu adalah ras yang hampir punah karena tinggal satu orang aja yang tersisa dari mereka. Yaitu King seorang diri guys. Ya King yang berasal dari Rasul Nari yang pernah berkata kalau dia menunggu kedatangan dari Joy Boy. Bahkan perkataan dari King itu ditegesin lagi oleh Kaido. Kaido itu pernah berkata kalau Joy Boy adalah orang yang sama dengan apa yang kau tunggu. Maka aku tau siapa Joy Boy itu. Well, Kaido udah mengira sejak dulu guys kalau Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkan dirinya. Walau mungkin awalnya Kaido sendiri itu sempat mengira kalau ya dirinya lah adalah Joy Boy itu sendiri. Karena kalau kita lihat dari tiga komandan milik bajak laut binatang buas guys. Anehnya itu kita bakal menyadari kalau ketiga orang yang sangat dipercayai oleh Kaido ternyata berasal dari tiga ras yang berbeda. Dan mungkin aja ketiganya ini mewakili para aliansi dari kerajaan kuno terdahulu. Misalnya ya ada King yang berasal dari ras Lunarian atau Queen yang berasal dari ras manusia ikan yang bisa kita asumsi ini dengan orang-orang yang ada di Wano. Karena para anggota bajak laut binatang buas berdiam diri di Wano guys. Dan bahkan Jack sendiri itu gak mati walau udah ada di dasar laut. Soalnya dia berasal dari ras manusia ikan. Ya ketiganya tuh rasanya seperti mewakili ketiga ras yang bahkan mendukung Joy Boy nantinya. Dan mungkin aja semua ini tuh bukan kebetulan semata. Soalnya kan Kaido sendiri itu sempat mengira ya kan kalau dirinya itu adalah ya Joy Boy. Di samping itu anehnya nih ketiga senjata kuno yang juga berhubungan dengan tempat-tempat yang udah kita bahas tadi. Kayak misalnya Poseidon yang berada di pulau manusia ikan guys. Dan dijaga oleh mereka atau Pluton lah yang dikonfirmasi oleh Kozuki Sukiyaki ternyata ada di negeri Wano. Makanya nih satu pertanyaan tersisa guys. Mungkinkah Uranus itu berada di pulau langit? Karena yang tersisa itu hanya ras yang berasal dari ras Lunarian yang tempat tinggalnya itu di atas daratan. Well sangat menarik sih emang perjalanan yang mungkin tanpa Awar Bakasenco ini sengajai guys. Namun akhirnya tuh dia bisa menarik kembali para aliansi dari negeri-negeri yang sempat mendukung kerajaan kuno. Dan yang terakhir itu mungkin yang kita harus tunggu adalah adakah kesempatan atau momen di mana King nantinya itu bakalan terlihat berbicara dengan Luffy. Soalnya seperti yang kita tahu ya kan King sendiri bilang kalau ya dia menunggu sosok Joy Boy. Sehingga mungkin aja bakal ada flashback tentang apa yang dialami oleh para ras Lunarian. Ya kita bakalan dapetin di the moment itu, di moment flashback itu. Ya mungkin itu dulu konten 3N kita kali ini guys. So see you again next time. Adiosi Karamello. Stay safe everyone. Salam. Ani-muni-nya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.